Hai Assalamualaikum pamirsa ia ia screen Oke untuk pengalaman saya selanjutnya saya mempunyai motor yang bermasalah apa masalahnya kita tonton berikut ini dan jangan lupa untuk like share dan subscribe agar channel ini bermanfaat bagi anda semuanya Terima kasih dan wassalamualaikum ini dia guys motor Vega jadi tuh klak nah ya kan goyang-goyang tuh jadi jadi setang ini dia apa atau apa namanya ngeklok ngeklok nih guys ya kan Oke lalu saya bongkar guys batok kelapanya guys batuk kelapa pernah batok headlamp guys tuh sudah bongkar ininya saya udah bongkar Oke hanya tinggal rangkanya doang nih guys ya kan saya copot lampunya dulu guys ya kan tuh lampunya dicopot dan lalu kita periksa ternyata memang kita cari nih guys ternyata memang ada dua nih guys tuh tuh guys ketemu nih guys tuh disininya guys tuh 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 ya guys yang bermasalah nih guys ya disininya Oke ini juga tuh guys tuh ya Oke kita akan coba melusuri dan maksimalkan agar motor ini tetap bermanfaat kita buka kenapa dia menyebabkan dia longgar ya guys ini pengalaman ini ya bermanfaat untuk anda guys anda hanya perlu mempersiapkan kunci ini nih guys kunci nomor 12 ya ini guys kunci nomor 12 guys kita copot karetnya guys ini caranya ini diangkat nih guys ya jadi diangkat tuh ya kalau diangkat yang ngangkat ya kan masuk ke sini nih guys ya kan ini saya udah dapet satu nih guys tuh memang udah udah tuh udah pecah nih guys ya kudu harus diganti deh oke kita buka lagi nih guys caranya di ini udah kelepas nih guys tinggal di apa di bingung kita beli guys kita beli guys kita beli guys kita beli lagi guys kita beli lagi guys oke guys saya baru membeli nih guys ya ini mah tiruan ya guys ya tapi bukan original tapi saya nyarinya susah banget nih guys harganya Rp15.000 guys lumayan guys oke guys ini bentuk aslinya guys kita taruh di sini dia sambil diangkat ya guys ya kan ayo ya angkat lagi ya ini 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 diangkat nah itu guys oke taruh di sini ya nah tuh guys diangkat sambil nanti ketaruh di situ guys oke guys mau nggak mau kita harus membuka pretelannya karena di sini dia ada ada apa namanya ada penahan ya guys nah tadi kita angkat dia nggak nggak bisa-bisa ya guys jadi kapalnya kita angkat dulu guys oke guys kita tepuk tangan dulu guys ini kita tepuk tangan dulu guys kabar kabar ya guys ini oke guys 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 ini udah masuk tuh guys yah dia masuk ke dalam bener ya yah komplak komplak tuh guys yah tuh karetnya udah masuk ya guys tuh karetnya udah masuk ya guys ya guys ini ini menggunakan kunci 12 nih guys pemirsa ia ia screen nah ini udah saya pasangin ya guys tuh hasilnya guys tuh bumper juga udah baru ya guys ya sudah baru kanan kiri ya dan seharusnya disini ada tiga nih bumpernya nih guys yang harus diganti tetapi saya di dalam situ saya pikir itu masih masih layak pakai lah guys yah dan hanya bermodalkan berapa kemarin itu 15 ribu guys nih ini ya udah gak oblek 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 dia tuh kalau kemarin disininya goyang goyang tapi sekarang enggak oke guys motor vega ZR dengan bermodal 15 ribu jadi setirnya lebih oke dan tidak goyang goyang guys semoga bermanfaat tutorial ini dan pengalaman saya terhadap motor vega ZR untuk stang yang oblek oblek guys jangan lupa untuk like share dan subscribe wassalamualaikum